Jadi kalimat lu gue balikin dulu ya, kalimat lu 3 tahun lalu, hari ini gue balikin dulu Free your mind and fall in love Gue pulangin dulu nih, ibu lagi butuh kayaknya Hai Zee Friends Sebelum nonton video ini jangan lupa ya untuk subscribe youtube saya dulu Karena dengan kalian subscribe youtube ini berarti anda membantu supaya saya bisa memberikan lebih banyak lagi informasi bahkan edukasi buat kamu semua Zee Friends Terima kasih Hai Zee Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin Tadi kan saya udah janji ya di episode sebelumnya Abis saya dibacain saya juga mau supaya temen saya yang seksi ini juga dikepoin hidupnya Nah kali ini kalau misalnya Zee Friends masih ingat waktu episode saya ngobrol dengan Ladrina gitu ya Ladrina itu dia memiliki keahlian untuk bisa membaca energi orang lewat tarot gitu ya Pasti energinya Julia, silahkan Sinkronin dulu dikocok Aku yang kocok nih Udah lama nih Udah lama nih Udah lama nih Udah lama nih Sampai keluar ya Sampai keluar Ini udah keluar nih tadi nih Sampai keluar ya Agak susah nih aku ngocoknya gede Udah keluar Kesian yang lain masuk keramas semua Oke Soal device ya tuh Udah kok cukup Oke Bentar Lagi Aku kayaknya papi Kalau ibarat adonan Ibarat adonan tuh ini belum rata gini bumbu-bumbunya ya Ini harus rata dulu gumbunya silahkan Harus direget dulu dia Gak mau dia kalau gak rata Chemistry nya tuh harus uh gitu ya Iya bener Julia gitu loh Mau tanya apa nih Apa aja Oke aku mau tanya sama permasalahan yang lagi happening banget di doa aku sekarang Love Wow Wow Ada apa dengan love life? Ada apa dengan love life? Iya Sedikit Is he the one? Ada 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 Gak belum ya Dan aku tuh harus bertanya lagi Apakah aku harus bertahan dengan orang ini? Apakah dia orang yang tepat? Iya bener Coba ambil empat Empat? Empat? Sepuluh gak boleh? Gak boleh Tawar ya kayak panggambang Sepuluh nanti Yusul Ceng 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 Moment of truth Is he the one? Oh my god Shay Bener amat yang kebalik balik Oke Itu jokers? Itu jokers? Bukan Dia the hangman Oh the hangman Hangman tebalik ya? Iya Uh oh Jadi kira-kira skenario nya begini Dengerin tuh skenario lu tuh dibacain media gue demen Bang Sebenernya lu tuh nganggep gue apa sih? Bentar bentar gue lagi sibuk Bang Gue minta waktu lu dikit boleh gak? Bisa bisa Ntar ya Ntar gue liat Ntar gue liat dulu schedule gue ya Bentar ya Bentar aja Sayang ya Aduh lo disayang Aduh lo baper lagi gue Bang Kapan? Katanya mau liat schedule nya Aduh kapan ya Ah lumah Udah gue main lain aja Ya Sayang 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 Satu gue bisa nih Satu gue bisa nih Satu gue bisa nih Ah akhirnya Lu bisa juga Senem banget Udah 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 akhirnya baper lagi Habis itu udah baper setinggi langit Bang Bang Bentar sibuk Bang 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 Minggu depan Minggu depan Bang Bentar Lo resep banget sih Ah yaudah gue pergi Bye Sayang sayang Kita liburan yuk Kita liburan yuk Sampai ke lo bang Halo Dicapi lo Ya iya Ayo deh bang Udah Yuk liburan Pulang liburan Gue kerja lagi ya Lo diem-diem disitu pokoknya Gue kerja lagi nih Iya iya Bener banget Bang Lu sebenernya ada orang lain gak sih bang Lu kenapa curiga sih gue kan kerja Bener banget Oh my god Gue gak pernah ketemu sama dia loh Gak pernah ketemu sama Ladrina Tadi kan paling kalo gue kan Lu bukan pikir lu biasa Lu anggap gue apa sih bang Sayang Sayang Gua tuh sayang sama lu Uuuu Abang Gitu-gitu aja Sampai besok Keluburan moin begitu ya Iya Jadi selalu si cowok itu Akan ngejar Kalo dia udah mulai pergi Jadi dia Make terus dong Cara yang sama Buat kabur Iya Sebenernya karena Jadi jadi perhatian Dia mesti Mesti pergi Mesti multi matung ya Gimana ya Engga dia harus Dia harus Kayak kendor Kalo dia kendor Dia yang kenceng Kalo dia kenceng Situ yang kendor Tapi masalahnya seringan dia kenceng Oh gitu Seringan dia kencengin Kencenan kayaknya gue Gitu-gitu aja Karena relationship itu bukan prioritasnya dia Dia yang penting punya relationship aja Iya Oh gak butuh ke depannya Ya pokoknya sekarang intinya Di kepala gue adanya kerjaan gue Itu dia kayak ngejar kerjaan ini tuh udah Dia ngebangunnya lama Tapi dia gak mau kalo gak ada dia Cuma soal mau ke depan mau gimana Udah deh lu pokoknya tenang aja disini Gue cariin duit Gue cariin duit buat lo Udah lu jangan nuntut-nuntut waktu Jangan ini-ini gitu ya Iya Karena dia susah ngebangunnya Dia kesini Dia sampe di titik ini tuh Apa namanya Berdarah gitu Jadi kayak Harus bertahankan Iya Gue dapetinnya susah Mertahannya lebih susah lagi Ntar dulu ya Belom Gue belum waktunya buat bersantai Jadi kalo lu mintanya waktu gue terus gak bisa Ya gue happy sih sama lo Tapi gak segitu banyaknya juga gue bisa kasih waktu buat lo Sumpah itu bener banget Bener banget Dia baru dua ya Jadi Jadi sebenernya lu udah bleeding inside Udah Bleeding inside udah lama Iya Jadi sebelum lu kanya semakin dalam Kalo lu gak dapet Kalo gue Prinsip gue adalah Kalo gue gak bisa dapet kepastian Gue akan bikin kepastian buat diri gue sendiri Oke Itu loh kebotan Kepastian Dia gak kasih kepastian Gue yang bikin kepastian Mau di uber lagi sayang Ayo kita liburan ke Eropa Abis ini Enggak Bodo amat Gue gak butuh liburan ke Eropa Gue butuh komitmen Lu butuh waktu lu buat gue Lu mau apa Iya Aslinya bener banget Tapi ya ZFriends itu susah loh Untuk menentukan Untuk bikin kepastian buat diri sendiri dulu Karena kadang-kadang Kenapa Bukan cuma ini aja Bukan cuma Julia aja gitu Gue juga pernah dalam posisi itu Kayaknya kita semua pernah ya dalam posisi itu Sebagai perempuan Pasti Pasti ada satu titik dimana Kita sebenernya masih sayang Karena waktu lagi sama-samanya Lagi liburannya Dia lagi benernya itu Dia ini banget lah kita soalnya Anantif Manis Apa istilah lu Kayak malaikat Malaikat aja pasti minder gitu Iya Makanya Karena lu baik banget Baik banget Semua tuh pasti pernah ngalamin itu Dan kadang-kadang Kebanyakan perempuan itu Seperti yang kita bertiga alamin Itu tuh suka Heng Ya Suka Bukan heng ya Suka bertahan Ya di kondisi-kondisi Dimana Siapa tau dia akan baik lagi Kayak begitu Karena dia pernah baik Ya gitu Siapa tau dia berubah Siapa tau dia makin sayang sama gue Wah ternyata itu sudah Akan pernah terjadi Saudara-saudara Never happen Exactly Cuma dongeng-dongeng aja kali ya Wah kadang kita itu terjebak sama The idea of future Iya Iya kan Iya Jadi mungkin lu berharap Oke gue kasih waktu lu setahun Mungkin tahun depan lu akan merasa setelah Sekian liburan Setelah sekian kebahagiaan Lu akan tambah sayang sama gue Eh ternyata Setelah gue tungguin Masa sih lu ga berubah Eh siapa tau Setelah gue pengertian lu sibuk kerja Masa sih ga berubah Siapa tau lu akhirnya tergantung sama gue Ternyata engga bol Dia lebih tergantung sama kerjaannya Iya Nah kalo kayak itu tuh Ngegambarin yang hangman terbalik itu ya Sama si Apa nih ini Queen of Queen of Nine pentacles Tapi di hangman ini adalah Kalo gue ketemu kartu kayak gini Most likely ini Sinyal negatif Dari sesuatu Misalnya ada orang nanya Eh ini gimana Kalo keluar kartu ini Most likely jawaban gue Atau It's something Nah kalo in terms of relationship nya Julia Gimana kan dia bilang Gimana nih endingnya Iya Ini kan posisinya dia sekarang nih Relationship nya mereka sekarang itu Akan Apa namanya Akan Ya seperti itu Relationship nya sekarang ini Si Julia digambarinnya The hangman Si Julia nya yang kayak Oh yang digantung itu Bukan secara harfiah digantung Iya Tapi dia bener-bener Nyari tau Gue udah gak tau lagi mau ngapain Gue udah gak tau lagi mau pake manuver apa ke lo Karena lo dipentokin sana sini juga gitu-gitu aja Gitu While dia bertahan dengan harapannya Dia membangun harapan untuk bertahan Harapan yang satu musnah Dia bikin ekspektasi baru Buat bertahan Buat nyenengin dirinya sendiri Iya kan Julia Sakit sekali Sedih banget Sedih banget At the end ketika ekspektasi ini Tapi mungkin awalnya juga banyak cinta juga kali Enggak ya Enggak keliatan Kalau gue ngeliatnya di idea of future Yang bikin berat buat pergi karena dia sudah punya idea of future sama orang ini dari awal Wow Wow Kalau perlu gak usah pake ekspektasi Selain cinta apa lagi Jules Kalau ini gak Apa nih Enggak Itu kan dia bacanya jadi satu Oh jadi satu Energi gitu Aku pengen tanya soal Pas ini soal Kejahatan ya Pake kartunya lama? Enggak Tiga Ambil tiga Kaliir 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 Sama Bedanya sama gue Gue kardian duluan Baru cinta Dia cinta duluan Baru cinta duluan Baru cinta duluan Masih hit Masih hangat Masih hangat Uduh Kartunya apa tuh Uduh Kerjaan bagus Iya Amin Tidak enak soalnya Kerjaan enak Kerjaan enak Rejeki enak Enak memang rejekinya Rejekinya gak di Rejekinya gak dikekepin sendiri soalnya Apa tuh? Maksudnya dikekep Bagi-bagi Enggak cuma buat lu sendiri Oh iya Lu bagi-bagi Selalu dikekepin sendiri Ada lah Glosor-glosor dikit kemana Glosor-glosor dikit kemana Kemana itu maksudnya ke keluarga Keluarga ya Ya pasti dong Dia glossor-glosor jadi yaudah keisi aja lagi Keisi aja lagi Kalau karir sih gak ada yang perlu dikhawatirkan So far so good Sampai beberapa waktu kedepan juga masih so far so good Cuman kalau seandainya mau Ada project Ada project yang Di kedepan mau Eh gue ada duit nih Atau gue ada ini nih bikin project yuk Atau kita bikin ngapain ke yuk Biar duit gue muter nih Atau kita bikin Channel Youtube lah yuk Atau kita bikin Emang mau bikin channel yuk Atau kita bikin Atau kita bikin website lah yuk Nah itu yang harus diperhatiin disitu Ketika memilih partnernya Channel Youtube Iya milih partnernya Milih partner Langsung ngelirik Tuing tuing Karena disini kelihatannya emang Senyum senyum Nanti kedepan akan ada project kan Oh Akan ada project yang mana Akan ada kolaborasi Iya yang mana Kalau seandainya memang Gak pas Akan ada Saling-saling maksa buat dominasi gitu lah Oh iya Kayak Ya gak bisa lah ide gue kan begini Gue lah kemarin kan udah pake ide lu sekarang pake ide gue dong Aduh gawat nih Dengerin ya Dengerin ya Dengerin ya Ide nya siapa nih Kenapa aja Ini kan punya gue Gue kan yang cipin lebih banyak Ini kan ide gue Kenapa jadi pake konsepnya lu Nah Itu yang harus dibicarakan Kayaknya abis ini harus bacain deh lu pada Ini yang harus dibicarakan Karena itu lumayan nyita waktu Lumayan nyita waktu Lumayan nyita energi Iya Jadinya semangat nyari duitnya Rada turun Gitu kan Karena capek Haa Au Bodoh amat gue pulang Bye Gitu 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 Tapi itu bukan masalah yang gak bisa diselesai Ini cuman yang Potensial-potensial problemnya akan seperti itu Jadi Komunikasi Sangat pun Klisu sih Tapi bener komunikasi penting banget dalam Si upcoming project ini Iya So Julia ada berapa persen kira-kira akurasinya? Iya Itu 80% Wah 80% Bahkan sampe dari ceritanya dia nih yang kayak dalang gitu Khusus banget itu gue ucapin dong Ucapin nih Dan soalnya yang ini bilang kerjaan itu juga bener banget Emang harus diperhatikan lah ya Kariernya gimana Gue sedang mempertaruhkan karier gue Luar karier sih kan soalnya kariernya Gue deg-deg kan Sozy Friends thank you untuk menyimak Intinya dalam pembelajaran kali ini Apalagi tentang relationship Tentang mencari nafkah bagaimanapun juga Julia nanti akan memutuskan kok Bagaimana kehidupan cintanya Terus kalo misalnya yang Masih mau kepoin Ladrina Dia tuh sering banget Dia cuitannya itu rame sekali gitu ya Boleh ke twitternya LadrinaBagan ya masih ya LadrinaLine Loh LadrinaLine gue lupa Pak Ed LadrinaLine udah ganti LadrinaLine ya Hahaha Jadi coba aja liat So terimakasih Zyfrens Untung menyimak Udah bikin Julia deg-degan Juga bikin ini Bikin gue deg-degan juga Jadi share deg-degan yang Gue juga deg-degan Kok tadi dibacain cinta sama Karier Langsung uang gitu Untung ujung-ujungnya ada tajir melintir Ya udahlah ya Hahaha Langsung Hah apa Aku bisa kemaldif bolak-balik Baiklah So thank you so much Zyfrens Untuk menyimak episode bersama dengan Julia Menggo dan Ladrina kali ini Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bye Bye Ingatlah jangan pernah menyangkal yang namanya cinta Karena semua orang bisa merasakan cinta Tapi belum tentu bisa menikmatinya Jangan lupa subscribe ya capturin